Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahirrohmanirrohim Puji syukur hanya milik Allah Salawat serta salam untuk Rasulullah Beserta keluarga, sahabat, dan insyaAllah kita semua Amin, Allahumma amin Pertama tentang peradaban Al-Quran Yang kedua, generasi Robani Ya, mulai dari generasi Robani dulu ya Karena generasi Robani ini nanti akan Mewujudkan peradaban Al-Quran Sebenarnya bukan peradaban Al-Quran Yang lebih tepat itu adalah peradaban Islam Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Jadi Al-Quran itu salah satu sumber Jadi ada sumber lain As-Sunnah bisa dari istihad, kias Banyak sekali sumber hukum Islam Yang pertama kita tinjau dulu Dari segi bahasa Robani Gimana Robani Itu berasal dari kata Rob Ya Rob itu Kalau di As-Sunnah itu ya salah satu nama Allah Ya Kalau bahasa Indonesia nya ya Tuhan Tapi Di situ Rob adalah Allah Berfungsi sebagai Pencipta Pengatur Pemelihara Jadi Rob Itu maksudnya Allah Ya Allah yang menciptakan Dan mengatur segala Diberi tambahan huruf Alif Dan Ya Robani Itu Artinya pengikut Mengikuti Sifat Allah itu Siapa pengikutnya Yaitu Makhluknya Hambanya Yaitu kita Jadi Robani adalah Seorang yang mengikuti Sifat-sifat Allah itu Nah itu bentuknya Single Kalau jamaknya Robaniun Makanya Abih ganti judulnya Tadinya ditawarkan judulnya Robani Tapi diganti Robaniun yang lebih tepat Karena Generasikan banyak jamak Kita semua ini Generasi Robaniun Jadi Generasi yang mengikuti Sifat-sifat Allah Kalau menurut Ali bin Abi Talib Robani itu adalah Generasi yang Memberi Santapan rohani Ya Rohani berupa Ilmu Ikmah tentunya Sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Jadi Santapan rohani Itu orang-orang yang Mampu memberikan Santapan rohani itu Adalah Dinamakan Kaum Robaniun Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair Radiyallahu anhu Robani Robaniun Adalah orang-orang yang Berilmu Dan Mengajarkan ilmunya Ada dua syaratnya Berilmu dan Mengajarkan ilmu Bukan Berilmu Dia miliki sendiri Atau dia mau ngajar Tapi gak berilmu Itu bukan Robani juga Jadi ciri-cirinya Berilmu dan Mau mengajarkan ilmunya Tentu ilmunya dari Al-Quran dan As-Sunnah Itulah Robaniun Nah Kaum Robaniun ini Tidak Tiba-tiba muncul Ya Seketika Terus ada Tidak Dia Perlu proses Kita bisa gak jadi Kaum Robaniun Tentu saja bisa Kalau melalui proses Walaupun agak terlambat Karena proses Pembentukan Kaum Robaniun Robaniun Itu Sebenarnya dimulai dari Kandungan Sejak dalam kandungan itu Sebenarnya udah terjadi Pembentukan Generasi Robaniun Ya Kalau yang Selet itu gak kelihatan ya Seletnya disitu ya Yang Abi buat itu Ya Selama Sembilan bulan Dalam kandungan Itu setiap Menit Setiap Menitnya Itu terjadi Pembentukan Sel-sel Sarap otak Itu Sebanyak 250 ribu Sel Satu menit Segitu Banyaknya Bayangkan Kaliin Selama Sembilan Bulan Dalam Kandungan Woy Berapa Triliun Itu Gak Kehitung Lagi Mungkin Kalau ngitung Pake Kalkulator Gak ada Lagi Angkanya 250 ribu Per Menit Kali Sembilan Bulan Dalam Kandungan Nah Selama Sembilan Bulan Dalam Kandungan Itu Sel-sel Otak Sel-sel Sarap Otak Kita Itu Terbentuknya Berdasarkan Stimulus Dari Luar Jadi Justru Yang Paling Banyak Pengaruhnya Adalah Stimulus Dari Luar Dari Luar Kandungan Jadi Otak Itu Bisa Berkembang Optimal Karena Ada Stimulus Dari Luar Kandungan Nah Kalau Dari Luar Kandungan Pengaruhnya Pengaruh Buruk Tentu Yang Terekam Dalam Sel-sel Sarap Otak Itu Adalah Hal-hal Yang Buruk Coba Kalau Yang Terekam Dari Luar Kandungan Adalah Hal-hal Yang Baik Tentu Saja Akan Terekam Dalam Sel-sel Otak Itu Adalah Bekara Yang Baik Karena Itu Ibu Yang Lagi Mengandung Itu Bukan Hanya Nutrisi Makanannya Yang Bergizi Tapi Ini Ya Harus Sering-sering Mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Untuk Pengaruh Pembentukan Sel-sel Otak Untuk Calon Bayinya Nah Apa Saja Sebenarnya Mempengaruhi Perkembangan Generasi Roban Kalau Dirinci Itu Ada Empat Yang Pertama Itu Faktor Gen Jelas Faktor Gen Itu Sangat Berpengaruh Kepada Pembentukan Generasi Robani Calon Bayi Dari Mana Gennya Yaitu Gen Dari Ayah Dan Gen Dari Ibu Jadi Harus Dua-duanya Harus Bagus Gennya Jadi Gen ini Bukan Hanya Menurunkan Sifat Fisik Saja Cantik Ganteng Orang Tuanya Bukan Hanya Itu Tapi Kepada Pembentukan Sifat-sifat Dan Akhlak Calon Bayi Jadi Sifat Kedua Orang Tuanya Itu Diturunkan Melalui Gen Makanya Ini Pelajaran Juga Bagi Kita Pelajaran Pranikah Untuk Calon-calon Ibu Dan Calon-calon Bapak Jangan Salah Memilih Pasangan Jangan Menzolimi Calon Anak Kita Carikan Carikan Untuk Yang Laki-laki Carikan Calon Ibu Yang Baik Akhlak Untuk Calon Anak-anak Kita Yang Masih Sui Juga Seperti Itu Carikan Calon Bapak Yang Baik Akhlak Untuk Calon Anak-anak Itu Jadi Tidak Berbuat Zalim Kepada Calon Anak-anak Itu Faktor Yang Pertama Faktor Gen Sangat Penting Sekali Sangat Apa Sangat Besar Pengaruhnya Kepada Pembentukan Generasi Berikutnya Anak Siapa Dari Siapa Turunannya Kemudian Yang Kedua Faktor Makanan Faktor Makanan Ini Gak Bisa Juga Dianggap Remeh Karena Makanan Ini Membentuk Sel-sel Dalam Tubuh Kita Pertumbuhan Bagaimana Kita Dari Kecil Bisa Besar Bisa Apa Kemudian Bisa Salah Satunya Dari Faktor Makanan Pertama Makanan Yang Dimakan Oleh Ayah Nah Ini Pengaruh Kapan Pengaruhnya Yaitu Dalam Pembentukan Sel Sperma Ya Jadi Sperma Yang Diproduksi Oleh Ayah Itu Dipastikan Berasal Dari Bahan Makanan Yang Halal Jangan Sampai Sperma Yang Diproduksi Itu Berasal Dari Makanan Yang Haram Atau Subhat Begitu Juga Calon Ibu Ya Makanan Salah Satunya Adalah Apa Membentuk Sel Ofum Sel Telur Makanya Jangan Sampai Sel Telur Yang Diproduksi Oleh Ibu Itu Berasal Dari Makanan Yang Haram Kalau Sudah Makanan Haram Yang Terbentuk Sel Telur Yang Haram Bagaimana Spermanya Dari Barang Haram Sel Telurnya Dari Barang Haram Bercampur Melebur Menjadi Janin Kemudian Melahirkan Seorang Anak Anak Itu Bahan Dasarnya Adalah Dari Bahan Bahan Yang Haram Bulan Maka Apa Jadinya Generasi Yang Akan Dihasilkan Ya Itu Makanan Dari Ayah Dari Ibu Perhatikan Sebelum Terjadi Pembuahan Yang Ketiga Makanan Yang Dia Makan Sendiri Yang Anak Makan Sendiri Itu Juga Dipastikan Adalah Makanan Yang Halal Subhad Sajian Tidak Boleh Apalagi Sampai Haram Jadi Ini Luar Biasa Makanan Halal Dan Tentu Yang Bergizi Ya Dalam Surat Al-Ma'idah Hayat 88 Allah Berfirman A'udzubillahimmanisaytanirajim Wa Kulu Mimma Razakukumullahu Halalan Tayyiba Wattakullaha Ladzi Antumbihi Mu'minun Dan Makanlah Makanan Yang Halal Lagi Baik Dari Apa Yang Allah Rezekikan Kepadamu Dan Bertakwalah Kepada Allah Supaya Kamu Tetap Wa'antumun Beriman Kepada Allah Itulah Faktor Makanan Sangat Penting Juga Jadi Faktor Gen Faktor Makanan Nah Yang Ketiga Yang Mempengaruhi Perkembangan Generasi Robani Adalah Faktor Lingkungan Ada Tiga Lingkungan Yang Ampirangkum Pertama Adalah Lingkungan Keluarga Jadi Lingkungan Keluarga Itu Dipastikan Adalah Dari Keluarga Yang Baik Baik Ya Jadi ini Berkenaan Dengan Pola Asuh Dalam Keluarga Jangan Jangan Sampai Kedua Orang Tuanya Berbeda Cara Mendidiknya Harus Kompak Bapak Ibunya Atau Bisa Jadi Bapak Ibunya Sudah Kompak Tapi Ada Anggota Keluarga Yang Lain Yang Mendidiknya Tidak Sejalan Ya Karena Kedua Orang Tuanya Sibuk Kerja Semua Akhirnya Pengasuhan Anak Diserahkan Kepada Pembantunya Nah Ini Juga Boleh-boleh Saja Nyari Pembantu Tapi Dipastikan Juga Pembantu Itu Sejalan Dengan Kita Jangan Sampai Ya Terserah Itu Bagaimana Pembantu Mendidik Anak Kita Padahal Kita Yang Lebih Tahu Sebenarnya Kenapa Diserahkan Kepada Pembantu Nah Dipastikan Dalam Anggota Keluarga Itu Pendidikannya Pengololan Pengasuhan Anak Itu Harus Kompak Jangan Yang Satu Ngajarin Sholat Kemudian Ditinggal Sama Kedua Orang Tuanya Pembantunya Di rumah Ngajarin Nyanyi Karokean Dangdut Dan Sebagainya Seperti Apa Ini Generasi Yang Akan Dihasilkan Kalau Pola Asuh Diserahkan Kepada Pembantu Itu Lingkungan Yang pertama Lingkungan Keluarga Dipastikan Memang Lingkungannya Adalah Lingkungan Yang Baik Yang kedua Lingkungan Sekolah Atau Kampus Lingkungan Sekolah Kampus Mempengaruhi Generasi Pembentukan Generasi Berikutnya Kalian Yang masih Kuliah Di kampus Kalau yang Semester Satu Ini Belum Bada Ke Kampus Jadi Belum Merasakan Lingkungan Kampus Alhamdulillah Kalau di Poltek Kesini Lingkungannya Sudah Islami Walaupun Belum 100% Mahasiswinya Sudah 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 Pergaulannya Tidak Bebas Laki Dan Perempuan Sudah Batas Batas Sopan Pada Dosen Ada Adab-adabnya Petak Krama Ini Subhanallah Poltek Kesini Sudah Sudah Menjurus Kesana Dibandingkan Kampus Kampus Lain Nah Lingkungan Seperti Ini Yang Perlu Kita Cari Jangan Cari Kampus Yang Tidak Mengedepankan Ahlak Gaulan Bebas Dan Sebagainya Pakaiannya Juga Mengembar Aurat Dan Sebagainya Nah Banyak Kampus Kampus Model Seperti Ini Akhirnya Itu Mempengaruhi Kepada Kepribadian Mahasiswa Dari rumah Pendidikannya Udah Bagus Kedua Arangtuanya Udah Didi Udah Bagus Bahkan Udah Disekolahkan Di pesantren Segala Macem Udah Bagus Ada Yang Udah Hafiz Eh Begitu Masuk Ke Perguruan Tinggi Yang Nggak Keruan Pergaulannya Hilang Semua Itu Pendidikan Dalam Keluarga Nah Itu Perlu Diperhatikan Dan Yang Ketiga Itu Lingkungan Masyarakat Lingkungan Masyarakat Ini Yang Akan Terasa Betul Nanti Kalau Kalian Sudah pada Tamat Kuliah Sudah Mulai Bekerja Berkecimpung Di tengah Masyarakat Itu Itu Akan Mempengaruhi Kita Masyarakat Yang Seperti Apa Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Pasti Akan Mempengaruhi Oleh Karena Itu Perkuat Dulu Keimanan Kita Sebelum Kita Terjun Di Masyarakat Ya Kalau Kita Memang Terpaksa Harus Tinggal Di Masyarakat Yang Kurang Baik Paling Tidak Kita Di Situ Yang Mempengaruhi Masyarakat Kita Yang Mengajak Masyarakat Untuk Berbuat Baik Jangan Malah Kita Yang Larut Ikut Ikutan Syukur Syukur Kita Dapat Masyarakat Yang Baik Dan Yang Keempat Adalah Faktor Kesadaran Nah Dari Tiga Faktor Ini Faktor Gen Faktor Makanan Faktor Lingkungan Sudah Baik Semua Tapi Dasar Anaknya Memang Susah Ya Sangat Terkendala Juga Untuk Terjadi Pembentukan Generasi Yang Merupakan Makanya Faktor Kesadaran Itu Ya Harus Dipaksa Dalam Diri Kita Kita Ini Harus Berbuat Baik Jangan Ya Bagaimana Nanti Atau Ikut Ikutan Orang Harus Tumbuh Dari Dalam Diri Kita Sendiri Bahwa Kita Ini Harus Menjadi Orang Yang Baik Karena Fitrah Kita Memang Cenderung Berbuat Baik Kita Diberi Allah Itu Memang Dua Pilihan Fajr 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 Kita Semua Yang Lahir Dibekali Oleh Allah Sifat Fajr Fajr Itu Sifat Sifat Yang Cenderung Untuk Berbuat Keburukan Kemaksiatan Dan Kita Juga Diberi Bekal Oleh Allah Sifat Takwa Itu Sifat Sifat Yang Cenderung Kepada Kebaikan Nah Dua Sifat Ini Mana Yang Akan Lebih Dominan Itu Tergantung Kita Kalau Kita Memupuk Sifat Fujur Ya Kita Jadi Buruk Tapi Kalau Kita Memupuk Sifat Takwa Kita Ya Insya Allah Hasilnya Akan Itu Ya Nah Ini Ada Penjelasan Khususus Tentang Faktor Makanan Ya Yang Tadi Berpengaruh Besar Juga Ter Terhadap Diri Kita Pembentukan Baik Dari Fisik Kita Sehat Kemudian Sifat Sifat Kita Akhlak Kita Itu Dari Makanan Jadi Syarat Makanan Dalam Islam Itu Ada Dua Itu Di Surat Al-Ma'idah Ayat 8 8 Dikatakan Halalan Toyiba Apa itu Halal Halal itu Menurut Syariat Itu Ada Empat Kriteria Yang pertama Halal Dari Zatnya Memang halal Makanan Itu Memang halal Jadi Ayam Itu Halal Babi Itu Haram Itu Zatnya Memang Sudah Dinyatakan Halal Kemudian Halal Dari Cara Mendapatkan Ya Ayam Halal Tapi Maling Nah Itu Haram Jadi Babi Walaupun Tidak Maling Tetap Haram Jadi Tapi Waktu Masak Kecampur Sama Barang Haram Bekas Wajan Untuk Masak Babi Dipakai Untuk Masak Ayam Nah Itu Jadi Haram Juga Karena Memproses Yang Yang Keempat Cara Menyajikan Cara Menghidangkan Cara Menyimpan Juga Harus Diperhatikan Ya Cara Menyajikan Tadi Bisa Jadi Haram Kalau Salah Cara Menyajikannya Tadi Kecampur Dengan Alkohol Barang Barang Haram Lainnya Nyimpan Misalnya Di Lemari Pendingin Kecampur Juga Dengan Barang Barang Yang Haram Atau Barang Barang Yang Beracun Itu Jadi Empat Syarat Katakan Makanan Itu Halal Yang Kedua Adalah Toyib Apa Makna Toyib Toyib Itu Kalau Secara Kesehatan Sebenarnya Adalah Maknanya Bergizi Bergizi Gizi Seimbang Jadi Yang dimaksud Bergizi Itu Mengandung Enam Bahan Makanan Menam Jadi Gizi Karbohidrat Protein Lemak Vitamin General Air Itu Dikatakan Bergizi Kalau Tidak Mengandung Enam Kandungan Gizi Ini Dikatakan Makanan Kurang Bergizi Nah Kita Disyariatkan Untuk Makan Makanan Yang Halal Dan Bergizi Makanya Generasi 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 yang Akan Dihazinkan Nanti Insyaallah Generasi yang Diharapkan Nah kemudian Di pendidikan Tadi Pendidikan Di keluarga Itu Yang Perlu Ditanamkan Yang Paling Utama Adalah Ajaran Tauhid Mengesahkan Allah Itu Yang Paling Utama Yang Lainnya Bisa Nyusul Ajaran Fikih Kemudian Akhlak Itu Setelah Ditanamkan Tauhid Dulu Kita Tahu Nabi Yaakub Waktu Akan Meninggal Katakan Kepada Anak Cucunya Mata Budu Namim Ba'di Wahai Anak Anakku Apa Yang Engkau Akan Sembah Setelah Sepeninggalku Nanti Maka Anak Cucunya Menjawab Allah Ya Jadi Itu Tentang Generasi Rabbani Kemudian Kita Masuk Ke Peradaban Al-Quran Kita Kenal Di Masyarakat Itu Banyak Tipe Masyarakat Ya Ada Masyarakat Atau Orang Yang Diberi Kelebihan Harta Diberi Kelebihan Ilmu Tapi Dia Juga Punya Kemuliaan Punya Martabat Ini Subhanallah Pilihan Yang utama Ada juga Tapi Masyarakat Yang Ya Kurang Beruntung Ya Tidak Diberi Kelebihan Harta Oleh Oleh Tapi Dia Masih Memiliki Martabat Dan Kemuliaan Ini Juga Masih Mulia Tipe Kedua Kedua Tapi Ada Tipe Yang Yang Ketiga Itu Ya Dia Diberi Kelebihan Harta Kecukupan Ya Pendudukan Pangkat Tapi Dia Tidak Bermartabat Ya Sejadi Karena Mencari Kekayaannya Dari Hal-hal Yang Diharapan Oleh Maka Di Mata Allah Tidak Ada Kemuliaan Untuk Tipe Orang Yang Ketiga Nah Yang Keempat Ada Juga Yang Diberi Ilmu Tapi Dengan Ilmunya Itu Malah Dia Menyumbungkan Diri Dengan Ilmunya Itu Malah Dia Semakin Jauh Dari Allah Itu Tipe Tipe Yang Ada Di Masyarakat Dan Ada Satu Lagi Tipe Ya Sudah Tidak Diberi Harta Tapi Menyumbungkan Diri Itu Nau Zubillah Biar Miskin Asal Sombong Nah Tipe Tipe Orang Ini Ada Di Tengah Kita Di Masyarakat Nah Seperti Apa Harapannya Yang Diharapan Peradaban Islam Sesuai Al-Quran Itu Tentu Ya Tipe Yang Pertama Dan Yang Kedua Tadi Baik Kaya Miskin Tapi Dia Tetap Memiliki Kemuliaan Ini Ada Beberapa Ciri Ya Ciri-ciri Peradaban Islam Yang sesuai Al-Quran Dan As-Sunnah Pertama Pemimpin Dan Masyarakatnya Itu Mampu Mengendalikan Hawa Napsu Jadi Mereka Para Pemimpin Dan Yang Dipimpin Masyarakatnya Itu Sudah Bisa Mengendalikan Hawa Napsu Jadi Mereka Tidak Menjadikan Hawa Napsu Sebagai Tuhan Mereka Hati-hati Tuhan Itu Bisa Jadi Dalam Bentuk Hawa Napsu Tuhan Itu Banyak Sekali Tuhan Itu Banyak Sekali Allah Itu Salah Satu Tuhan Makanya Konsep Islam Meniadakan Itu Semua Tuhan Hanya Mengesahkan Satu Tuhan Yaitu Allah Ya La Ilah Ha Ilal Yang Kedua Mereka Mengutamakan Iman Dan Takwa Sebagai Bekal Hidupnya Ya Melebihi Dari Bekal Bekal Lain Jadi Bekal Iman Dan Takwa Itu Yang Utama Wata Zawwadu Fa'ina Ghair Zad Takwa Wata Kuni Ya Ulil Al-Bab Berbekalah Kamu Takwa Ya Karena Takwa Itulah Yang Menyelamatkan Kita Dari Siksa Di Akhir Ya Di surat Al-Baqarah Ayat 197 Kemudian Juga Ya Di surat At-Tawbah Ayat 24 Allah Berfirman A'udhu Billahi Minas Saytani Rajim Kul Inkana Aba'ukum Wa Bana'ukum Wa Ikhwanukum Wa Uladukum Wa Asiratukum Wa Amba'an Amnuk Taraftumuhah Wa Tijaratun Kasadaha Wa Masakinu Tardohha Ahabba Ilaikum Minallahi Warasulih Wa Jihad In Fisabilihi Katakanlah Jika Bapak-bapak Anak-anak Saudara-saudara Istri-istri Kaum keluarga Harta kekayaan Yang kamu usahakan Perniagaan Yang kamu khawatiri Kerugiannya Dan tempat tinggal Yang kamu sukai adalah Lebih kamu cintai Dari Allah Dan Rasulnya Dan berjihad Di jalannya Maka tunggulah Sampai Allah Mendatangkan Keputusannya Dan Allah Tidak memberi Petunjuk Kepada orang-orang Fasik Jadi orang-orang Yang disebutkan Oleh Allah Tadi Yang mencintai Segalanya Melebih dari Cintanya kepada Allah Rasulnya Dan jihad Di jalan Allah Itu kategori Orang-orang Fasik Orang Fasik itu Orang Islam juga Tapi Dia melampaui Batas Fasik Ternyata Orang-orang Berdosa Fasik Mencintai Semua itu Lebih dari Allah Dan Rasul Yang ketiga Bersungguh-sungguh Loyal Dan Komitmen Sesungguhnya Orang-orang Yang Mengatakan Tuhan Kami Adalah Allah Kemudian Mereka Tetap Istiqamah Maka Tidak ada Kekhawatiran Terhadap Mereka Dan Mereka Tidak berduka Cinta Itulah Peradaban Ciri Peradaban Islam Yang Ketiga Yang keempat Mereka Melaksanakan Ibadah Mahzah Ibadah khusus Ibadah khusus itu Adalah Ibadah yang Ada Syariat Kuntunan Jelas Dengan khusus Tapi Dibarengi juga Dengan Ibadah Ibadah Sunnah Dia Melaksanakannya Dengan Sungguh-sungguh Kemudian Dia Bersosialisasi Dengan Masyarakat Mengedepankan Kemakrufan Amar Ma'ruh Nahe Mungkar Di tengah Masyarakat Jadi Kita Diharapan Itu Bukan Hanya Jadi Orang Solih Tapi Diharapan Kita Ini Jadi Orang Yang Musleh Kalau Solih Itu Artinya Berbuat Baik Untuk Dirinya Sendiri Tapi Kalau Orang Musleh Jelas Dia Adalah Orang Solih Karena Musleh Itu Adalah Selain Dia Memperbaiki Dirinya Sendiri Dia Juga Memperbaiki Orang Memperbaiki Lingkungan Itu Musleh Nah Itulah Ciri-ciri Peradaban Islam Kebaikan Bukan hanya Untuk diri kita Tapi Untuk orang lain Juga Karena Allah Menciptakan Surga Itu Bukan hanya Untuk kita Allah Allah Menciptakan Surga Untuk Sebanyak Banyaknya Hambanya Yang ingin Masuk Makanya Kita Dia Disuruh Allah Menjadi Orang Yang Musleh Mengajak Orang Lain Untuk Berbuat Baik Seperti Kita Dan Yang Terakhir Mereka Melaksanakan Ibadah Dalam Pengertian Luas Jadi Ibadah Khas Sekadang Ibadah Ammah Jadi Ibadah Ammah Itu adalah Semua Aktifitas Kehidupan Kita Jadi Sebenarnya Menurut Syekh Yusuf Kardawi Itu Aktifitas Kita Di dunia Ini Sebenarnya Cuman Ada Dua Kita Sedang Beribadah Kepada Allah Atau Kita Sedang Bermaksiat Kepada Allah Karena Lawannya Ibadah Adalah Maksiat Artinya Kalau Kita Tidak Sedang Beribadah Berarti Kita Sedang Bermaksiat Kepada Allah Dan Sebaliknya Kalau Kita Sedang Bermaksiat Berarti Kita Tidak Sedang Beribadah Karena Allah Di akhirat Cuman Menciptakan Dua Tempat Surga Dan Raka Orang Yang Ahli Ibadah Tentu Tempatnya Di Surga Orang Ahli Maksiat Tentu Tempatnya Di Neraka Tidak Ada Tempat Di Antara Keduanya Bainah Huma Ya Di Dunia Tidak Beribadah Dan Tidak Maksiat Maka Di Akhirat Nanti Tempatnya Di Mana Di Antara Surga Dan Neraka Nggak Mungkin Orang Kalau Udah Di Akhirat Itu Kalau Nggak Di Neraka Ya Di Surga Makanya Sehi Sepertinya Mendefinisikan Itu Orang Kalau Tidak Sedang Beribadah Berarti Sedang Maksiat Maka Isilah Kehidupan Kita Ini Dengan Penuh Ibadah Padahal Itulah Ciri Yang Terakhir Dari Peradaban Islam Nah Ini Akan Terbentuk Peradaban Islam Sesuai Al-Quran Dan Al-Sunnah Ini Manakala Generasi Robani Yang Ditampilin Di Awal Tadi Ya Ceritakan Awal Tadi Akan Terwujud Juga Ini Suatu Hal Yang Mustahil Akan Terwujud Peradaban Islam Manakala Orang-orang Itu Nggak Ada Yang Menegakkan Peradaban Itu Orang-orang Ahli Maksiat Semua Mana Bisa Oleh Karena Itu Diharapkan Ya Kita Ini Dari Bagian Kecil Di Polte Kesini Ya Para Sivitas Akademika Ini Dari Mahasiswa Dosen Itu Mempunyai Peranan Dalam Rangka Terwujudnya Generasi Robani Kemudian Bisa Memujudkan Peradaban Yang Islam Jadi Sesuai Dengan Al-Quran Dan As-Sunnah Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Bisa Memahami Kemudian Bisa Menghayati Bisa Mengamalkan Ya Sedikit demi sedikit Tidak langsung Frontal Kita langsung Bisa Mewujudkan Ini Karena Ini Adalah Cita-cita Yang Bukan Sebentar Panjang Bahkan Madal Hayat Sampai Akhir Hayat Kita Kita Harus Tetap Punya Cita-cita Bagaimana Terbentuknya Terwujudnya Peradaban Islami Di Muka Bumi Bukan Hanya Di Indonesia Di Lampung Tapi Kita Seluruh Alam Seluruh Dunia Akan Merasakan Peradaban Insya Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh